Hai guys, selamat datang di channel aku, perkenalkan nama aku Eka. Terima kasih buat kamu yang udah klik video ini. Nah guys, beberapa hari yang lalu kan aku udah membahas sebuah kasus pembunuhan yang juga terjadi di Indonesia dan belum terpecahkan. Dan kali ini aku juga akan membahas kasus pembunuhan lagi yang juga sampai saat ini itu masih menjadi misteri. Walaupun sebenarnya sudah ada terdakwa, sudah ada tersangka pada kasus ini, namun banyak pihak yang menganggap ini sebenarnya belum tuntas gitu loh. Jadi sebenarnya masih ada orang-orang lain dibalik kasus kematian kali ini. Yap, seperti judul di thumbnail, kita akan membahas tentang kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Munir Said Talib merupakan laki-laki kelahiran Malang, Jawa Timur pada tanggal 8 Desember 1965. Dia merupakan anak ke-6 dari tujuh bersaudara dari pasangan Said Talib dan juga Jamilah. Munir menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya Malang dan mendapatkan galar sarjana di Fakultas Hukum. Dia itu adalah orang yang aktif gitu di organisasi-organisasi kampus maupun organisasi di luar kampus dia. Jadi dia itu banyak gerak gitu orangnya. Seperti menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 1988. Kemudian menjadi Sekretaris Al-Irsyad Cabang Malang pada tahun 1988 juga. Dan juga masih banyak organisasi-organisasi lainnya yang dia ikuti. Munir ini sangat serius dalam bidang hukum. Dengan cara dia itu melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus. Seperti kasus penembakan Semanggi I dan juga Semanggi II. Kemudian kasus pembunuhan buruh Marsinah pada tahun 1994. Dan masih juga banyak kasus-kasus lain yang dia belah. Nah pokoknya waktu muda ini si Munir ini tuh aktif banget. Dia tuh suka bergerak gitu loh. Suka melakukan pembelaan-pembelaan tersebut. Dia nggak suka rebahan kayak kita. Dia tuh pokoknya aktif banget gitu teman-teman. Dan sekarang kita akan masuk ke kronologi kejadian waktu itu. Pada tanggal 6 September 2004, pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA-974 berangkat dari Jakarta pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 7 September 2004, pesawat tersebut transit ke Singapura pada pukul 00.40 waktu setempat. Kemudian pukul 01.50 waktu setempat, pesawat tersebut melanjutkan perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Pesawat tersebut dijadwalkan akan tiba di Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 pukul 8 lewat 10 pagi. Kemudian 3 jam setelah pesawat tersebut lepas landah dari Bandara Changi, Singapura, seorang awak kabin melaporkan kepada pilot bahwa ada seorang penumpang yang mengalami sakit yang duduk di kursi 40G bernama Munir. Dia sering bulat-balik ke kamar kecil. Dan pilot ini memerintahkan awak kabin tersebut untuk mencari dokter apabila ada dokter yang pada saat itu juga mengikuti penerbangan yang sama. Dan benar aja, disitu tuh ada dokter yang juga ikut penerbangan ke Amsterdam, Belanda. Lalu pilot memerintahkan awak kabin untuk membawa Munir ke dokter tersebut untuk diberikan pertolongan. Akhirnya tempat duduk Munir pun dipindahkan bersebelahan dengan dokter ini biar bisa dipantau gitu. Setelah mendapat pertolongan dari dokter ini, Munir itu udah kelihatan lebih baik. Dan dia juga sempat beristirahat juga di dalam pesawat. Namun, dua jam sebelum pesawat tersebut mendarat di Amsterdam, ketika dokter dan juga awak kabin mengecek kondisi Munir, ternyata diketahui Munir telah meninggal dunia. Munir meninggal di atas pesawat pada tanggal 7 September 2004, pukul 6 lebih 10 waktu setempat. Munir meninggal pada usia 39 tahun. dia meninggalkan seorang istri bernama Suciwati dan dua anak yaitu Sultan Alif dan juga Diva. Setelah lewat pemeriksaan di bandara dan juga kepolisian Amsterdam dan mendapat bantuan dari KBRI yang berada di Belanda, akhirnya memakamkan di TPUC Sirkota Batu Malang pada tanggal 12 September 2004. Dua bulan setelah itu, Forensik Belanda mengumumkan bahwa Munir meninggal karena racun arsenik. Dan sekarang kita akan membahas tentang siapa aja tersangka pada kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Pada tanggal 19 Maret 2005, Mabes Polri akhirnya menetapkan Polikarpus Budiari Prianto sebagai tersangka. Dia merupakan salah satu pilot senior maskapai penerbangan Garuda Indonesia. Tapi dia ini beda ya dari pilot yang pas penerbangan ke Amsterdam itu. Pada saat kejadian, Polikarpus ini berada satu pesawat dengan Munir. Namun pada saat itu, dia tidak sedang bertugas. Dan sebenarnya kursi yang diduduki oleh Munir ini, kursi nomor 40G ini, sebenarnya adalah kursi untuk Polikarpus. Tetapi Polikarpus ini menawarkan Munir buat pindah ke kursi dia gitu. Sebenarnya Munir ini aslinya itu berada di kursi ekonomi. Tapi sama Polikarpus ditawari buat duduk di kelas bisnis. Inilah salah satu penyebab Polikarpus akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Diduga dia memasukkan racun arsenik pada makanan yang akan dimakan oleh Munir. Selain tadi, sebenarnya Polikarpus ini juga sedang cuti, teman-teman. Tapi ternyata dia menggunakan surat tugas palsu untuk menyatakan bahwa dirinya adalah kru tambahan dalam pesawat tersebut. Dan istrinya Munir ini, Suciwati ini, juga bilang tiga hari sebelum Munir berangkat ke Amsterdam, dia itu menerima telepon dari Polikarpus. Pada saat menelpon, Polikarpus memastikan bahwa Munir akan naik pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA-974. Tapi polisi meyakini bahwa Polikarpus ini sebenarnya hanya fasilitator saja. Dia sebenarnya bukan dalang sesungguhnya. Kemudian, pada tanggal 9 Agustus 2005, Polikarpus didakwa melakukan pembunuhan berencana dan motifnya adalah demi menegakkan keutuhan NKRI karena Munir dinilai terlalu banyak mengkritik pemerintah. Pada tanggal 12 Desember 2005, pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyetujui hukuman 14 tahun penjara kepada Polikarpus. Dia terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir dengan cara memasukkan racun arsenik ke dalam mie goreng yang akan disantap oleh Munir. Namun, pada tahun 2014 bulan November, akhirnya Polikarpus ini bebas. Nah, dia ini sebenarnya kan 14 tahun penjara tapi baru 10 tahun dia itu sudah bebas. Itu karena dia mendapatkan total remisi 4 tahun 6 bulan 20 hari. Selain Polikarpus, ada juga tersangka lainnya yaitu Indra Setiawan. Dia adalah Direktur Utama Penerbangan Garuda Indonesia pada waktu itu. Jadi, sebenarnya dia ini yang memberikan surat izin palsu kepada Polikarpus pada waktu itu. Bahkan, selama persidengan kasus ini sejumlah fakta menyebutkan keterlibatan BIN Badan Intelijen Negara. Tapi, karena memang tidak ada bukti jadi, kayak ini cuma semacam disas-disus saja. Bahkan, pada masa pemerintahan Pak SBY ini juga sempat dibuat tim pencari fakta. Namun, hingga akhir masa jabatannya hasil investigasi ini tidak pernah dipublikasikan kepada halayak umum. Kemudian, pada tanggal 10 Oktober 2016 penggiat HAM meminta pemerintah untuk mengumumkan hasil penyelidikan tersebut. Dan permintaan ini akhirnya disetujui oleh Komisi Informasi Publik. Pada tanggal 13 Oktober 2016 Presiden Joko Widodo meminta Jaksa Agung H.M. Prasetyo untuk kembali mengusut kasus Munir. Hingga saat ini tahun 2020 belum juga terbukti siapa dari kematian aktivis HAM Munir. Jadi, ini cerita tentang pembunuhan Munir kali ini tapi aku juga agak-agak serem juga pas mau menyampaikan ini ya teman-teman karena ini kayak berhubungan dengan politik-politik gitu di Indonesia dan aku juga agak creepy juga agak gimana gitu ya tapi aku menciptakan ini sesuai dengan penyelidikan polisi aku gak mau beropini apapun tentang kasus ini karena aku juga berharap banget kasus ini juga segera terselesaikan bahkan setelah 16 tahun berlalu gitu aku juga menyampaikan semua ini sesuai dengan apa yang telah diselidiki oleh kepolisian jadi aku harap teman-teman juga gak menjudge salah satu pihak pada kasus pembunuhan ini semoga pada pemerintahan Pak Jokowi ini kasus Munir ini bisa terselesaikan ya jadi kita gak menduga-duga siapa sebenarnya dalang dari pembunuhan ini oke guys jadi ini kisah kita kali ini kalau kalian suka jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya biar semakin banyak orang tahu tentang kasus ini kalau kalian punya rekomendasi kasus-kasus yang pengen dibahas disini kalian bisa DM aku di Instagram at ekayuli77 jangan lupa juga subscribe channel ini biar channel aku ini semakin berkembang dan nyalain notification-nya biar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru thank you for watching and see you on next video bye-bye bye-bye selamat menikmati